Intro Sahabat MB tampaknya berbicara mengenai potensi daripada sosok wanita ini kita bisa melihat kalau di rumah ya sahabat MB TV ya bagaimana manajemen keluarga bisa menjadi lebih baik dengan tentu potensi seorang wanita yang maksimal dan tentu di program kesempatan malam hari ini kita akan simak bagaimana cara program DT Peduli ini meningkatkan kapasitas dan juga potensi daripada setiap ibu rumah tangga dan juga kalau tadi bahasa pedu, golongan ibu-ibu ya insya Allah akan kita coba simak di malam hari ini pengalaman dan juga inspirasinya bersama Ibu Rahmawati dan juga disini nampaknya sudah ada ya yang senantiasa membinding ibu-ibu di lapangan ada Parustandi nah Parustandi ini boleh diceritakan terlebih dahulu nih mungkin teknisnya ya Parustandi ya ketika menerapkan program Miskat ini bagaimana mungkin kondisi dari mulai flow awalnya hingga exit programnya mungkin ya seperti apa-apa Parustandi ya pada sahabat peduli semua bahwa insya Allah pada hari ini eh pada malam ini ya kalau terkait program Miskat ini adalah program tadi seperti yang ini dengan empat ibu khusus memang untuk ibu-ibu ibu-ibu ya ibu-ibu dengan kalau kita dengan fondasinya adalah bagaimana ibu-ibu ini bisa meningkatkan ataupun menambah keuangan ekonomi rumah tangganya dengan program misalnya kita itu ada tiga tingkatan kan oke ada tiga tingkatan jadi memang ada beberapa tingkatan seperti kita kita ada peningkatan nilai ruhiyahnya kan karena apalagi kita di darutauhid pendekatannya bahwa bagaimana caranya si anggota-anggota ini selain hanya tadi kita tingkatkan ekonominya tapi juga penguatan ruhiyahnya nilai-nilai khas DT-nya kita coba kuatkan yang kedua kita coba kita terkait juga manajemen keuangannya dan yang ketiga dari pengelolaan usahanya nah para anggota-anggota kita dari segi konsepnya adalah dari pemberian permodalan pemberian permodalan karena pastinya untuk meningkatkan ekonomi perlu tambahan atau modal dan sebagainya kita coba persiapkan kita ada penambah modalnya kedua juga tadi modal saja tidak akan cukup kita akan cukup tapi kita juga coba tambah dengan pergiatan pendampingan dan juga pembinaan dan juga pelatihan karena kalau modal tidak didampingi khawatir karena kan memang program ini kan tadi di Kalas Tapa Edu kan 2003 ini adalah setepatnya 22 April 2003 tanggal lahirnya program Mishkat program Mishkat memang di inisiasinya kan memang bagaimana si dana zakat ini bisa berkelanjutan kalau dulu hanya bagi-bagi habis saja ceriti tapi kalau dengan program ini harapannya bisa berkelanjutan makanya dibuatlah program Mishkat yang tadi bisa berkelanjutan dan nilai manfaatnya bisa lebih banyak gitu kan iya iya Masya Allah itu dia jadi pokoknya dari awal hingga akhir pasti dibimbing ya dibimbing dan juga didampingi iya jadi Insya Allah terjaga begitu ya bagaimana flow daripada donasi zakat itu dari awal hingga akhirnya baik dan ini kira-kira dari dalam setahun ini berapa kali apa ya membuka mungkin atau memang tiap bulan juga bisa ada grup-grup yang dibuka begitu kalau kita Alhamdulillah sih kalau anggota kita karena ada juga target juga bagaimana orang-orang ataupun masyarakat ini bisa semakin banyak orang yang bergabung di program ini Alhamdulillah kalau kita tiap minggu juga ada rekrutmen ada rekrutmen para penerima manfaat baru tadi harapannya bahwa semangatnya ini bukan intinya sih semakin banyak kita ekspansi semakin banyak orang yang bergabung ke program dan semakin banyak juga nilai manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat semangatnya seperti itu baik masya Allah jadi setiap pekan bahkan ada yang baru ya iya nah ini mungkin sebelum ke ibu memang berapa lama sih kan untuk pembinaan ini apakah sampai selamanya gak mungkin atau bagaimana nih selamanya atau bagaimana nih kalau pembinaan kita selalu laksanakan setiap setiap minggu dan setiap minggu kalau masalah lama ataupun tidaknya gitu ya tergantung tergantung kalau kita apalagi sekarang sudah ada exit program jadi yang namanya adalah kooperasi pembedayaan umat dari tauhid yang memang di kooperasi ini adalah kooperasi yang memang miliknya para anggota-anggota kita para penerima manfaat program dari program miskat sehingga seperti tadi sesuai dengan semangat awal bahwa nilai kemanfaatannya akan lebih banyak lebih banyak dan juga tadi monitoring ataupun juga pembinaannya bisa lebih maksimal apalagi saat ini juga kita tahun ini kita coba kolaborasi kan program ini bagaimana caranya si anggota ini juga bisa meningkat level usahanya contoh meningkat itu seperti apa kan nah kita sekarang tahun ini kita coba inisiasi bagaimana anggota-anggota kita yang punya produk yang bagus kan yang produk yang bagus kita coba fasilitasi terkait legalitas produknya mulai dari PRT rebel halal dan juga sunat izin dan sebagainya karena kan itu juga jadi harapan bahwa dengan adanya pening legalitas usaha dan sebagainya nanti produknya bisa lebih terpasarkan makin banyak nah otomatis lingkungannya juga bisa terangkat ekonominya ibunya juga bisa ikut juga membedakan kalau kalau kita makan juga inginnya segalanya apa ya yang terpercaya iya dari perizinannya seperti itu kan ya insyaallah sampai ternyata produknya dibuat itu sampai nanti akan ada dibantu untuk perizinannya iya begitu kan insyaallah ini nampaknya cerita bahagia yang juga akan didapatkan dari ibu rahmawati ya insyaallah kita sampai di malam hari ini ibu sehat ibu ya alhamdulillah ini anak ibu ya insyaallah langsung dibawa juga ya studio alhamdulillah ibu rahmawati sudah berapa lama berarti ini musimnya jadi bergabung dan dibina oleh diterpet dulu hingga saat ini begitu ya dari mana mungkin awalnya pada saat itu bergabung ke miskat dan juga ke data peduli tadinya kan saya gak ikut belum tahu ikut yang miskat ibu terus ada tetangga yang nanya ibu mau gak ikut kumpulan kumpulan apa dulu saya bilang karena kan sekarang banyak yang kooperasi keliling gitu kalau yang kooperasi keliling saya gak mau mendingan saya gak punya uang anak saya gak dikasih makan dia bilang tapi yang halal saya bilang enggak ini mak gak pake bunga dia bilang gitu makanya saya ikut program-programnya masyaallah awalnya itu ya jadi ini adalah the world of ibu-ibu ya jadi dari mulut ke mulut dan ini dari awal berarti jualannya apa ya berjualan kan ya dulu waktu sebelum saya ngikut saya belum jualan dulu saya cuman buruk cuci sama penitipan anak-anak gitu jadi sekarang di Bina jadi akhirnya memiliki usaha kalau sekarang usahanya apa ibu masih masih usaha nasi kuning kue-kue gitu gorengan selesai jualan saya ngasuh anak-anak tetangga oh gitu masyaallah dan dibina ya hingga saat ini tentu ya ibu mungkin dari apa ya apa sih yang dirasakan ibu sendiri setelah dibina oleh peduli selama 2 tahun loh ini ibu kalau 2 tahun kalau anak SMP itu hampir lulus ya 3-1 tahun lagi nih ibu apa nih kira-kira alhamdulillah tadinya kan terus terang aja ibu emang enggak bisa ngaji ya pas ada berampingan sedikit demi sedikit alhamdulillah sekarang mah udah bisa lah gitu tadinya kan nanti dulu nanti dulu gitu kalau udah terkait sistem harus ya kalau misalnya lagi masak masak sholatnya nanti gitu sekarang mah begitu matiin dulu ini perubahannya sangat signifikan tentu ya Pak Edu juga Pak Usandi berkaitan mengenai pemberdayaan berdasarkan tadi Tauhid tadi ini bagaimana penguatan Tauhid penguatan Ahlak karena kan program yang seperti ini sebenarnya kalau di lapangan kan itu memang sudah banyak sudah banyak tapi bagaimana caranya kita juga ada difrensiasi ke para pembeda yang terbenar pembedanya adalah salah satunya adalah kita karena kita juga dari basic dari pesantren kita coba hadirkan ke para keanggota nilai manfaat terkait penguatan keimanannya karena kita percaya bahwa ekonomi ataupun keluarga itu tidak akan bisa meningkat baik kesejahteraannya ataupun kualitas hidupnya kalau memang dari dasar ataupun Tauhidnya juga belum beres kita coba tanamkan satu tahun pertama itu kan satu tahun pertama itu penguatan Tauhid penguatan Tauhid lalu dan selanjutnya kita penguatan selain Tauhidnya juga ada manajemennya ada usahanya dan sebagainya karena harapannya tadi saat nanti anggota-anggota kita meningkat ataupun punya usaha yang bagus tapi secara landasan keimanan landasan Tauhidnya sudah kuat dan tadi kita juga Alhamdulillah sekarang anggota-anggota kita walaupun ibaratnya para UKM ini terbatas terbatas dari pendapatan dan sebagainya tapi Alhamdulillah terketuk hati untuk menyisihkan sebagian harta untuk didonasikan termasuk di UKDT Peduli nah gitu ya karena harapannya biasanya sih kalau Ibu saya tanya Ibu kenapa Ibu mau infak dan sebagainya karena kalau saya infak mudah-mudahan bisa ikut membantu orang lain yang dulunya sebelum kayak saya kalau saya nyumbang ataupun berinfak mudah-mudahan saya jadi bagian kebagian paharannya Masya Allah ini dia yang menjadi apa ya salah satu keugulan dari sebuah program ya tadinya mungkin bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa yang tadinya tidak mampu memberi tapi tadinya meminta malah jadi memberi begitu ya Masya Allah ini dia yang insya Allah akan kita coba apa ya terus gali ya Pak Edo juga Ibu di kesempatan malam hari ini dan mungkin Anda pun juga penasaran nih sahabat MGTV dan ingin segera menelepon entah itu ke Pak Eduard atau Pak Rustani atau Ibu Rahmawati ingin bertanya seputar profilnya bagaimana kisah dan pengalamannya boleh di 022-23776 kita buka spesial untuk Anda di malam hari ini tetaplah bersama kami dalam program Sahabat Peduli selamat menikmati